Terima kasih Terima kasih Di Perdana Potski Luar biasa Sebuah bengkel Sudah bikin Potskets Perkembangan luar biasa Bagus Ikut maju Kau orang-orang Bagi saya bisa berbincang langsung Mengulik jantra kaki-kaki Kepada sumbernya langsung Kau udah kasih jantra mulia langsung Pak Jono ini kesibukannya apa ini Selama pandemi ini Kebetulan saya juga Disakitnya Sakit 39 hari Alhamdulillah Sampai hari ini Sudah sehat Alhamdulillah Kesibukannya ya seperti biasa Control system Cabang ke cabang Satu-satunya Kita tantok Kita juga saling koordinasi Cabang ke cabang Nah Christine Kalau mendengar nama Pak Jono ini Terlintas ada tiga hal Yang pertama itu Pak Jono aktif Aktif Mengakukan gebrakan-gebrakan Seperti salah satunya Promo Hasernas Promo hari service nasional Terus kemudian yang kedua itu Inovatif Selalu update apa nih Yang terbaru Apa nih yang terbaru Ayo Ayo apa yang terbaru Yang ketiga Tiga poin yang paling penting nih Pak Pak Jono itu Gercep pasti Dari teromposan-teromposan Tadi Gebrakan-gebrakan tadi Inovasi yang ada Ayo Di implementiskan Secepat mungkin Sesuai dengan deadline Tuh Pak Jono Salut saya kepada Pak Jono Kalau Pak Christy Boleh Tau nih Pak Christy ini penasaran banget Sekarang kan Alhamdulillah Sudah 12 cabang Pasti berjalannya panjang Nah awalnya tuh Seperti apa sih Pak Ini jantra kaki-kaki ini Sebelum jantra kaki-kaki Saya tuh udah Buka Jantra AC Jadi Waktu itu Tahun 2000 Saya buka gitu Bengkel spesialis AC mobil Tapi sebelum buka Sendiri Sebelumnya saya ikut Salah satu bengkel di Jakarta Selatan Itu Saya ikut Selama Dua tahun Saya belajar Setelah itu Saya buka Sendiri Di tahun 2000 Di bulan Mei Ya Jadi saya ingat betul Itu Ya Perjuangan Pengorbanan Ya Itu pun Buka bengkel Kecil-kecilan Ya Waktu itu tahun 2000 Tapi Spesialis AC mobil Terus Di tahun 2003 Saya buka Buka lagi Buka Power steering Jadi Dulu kan Power steering kan Tapi itu Power steering Pake OI Itu Itu Saya buka Itu Alhamdulillah Perkembang besar Di Saya adopsi AC mobil Dan Power steering Alhamdulillah Perkembangan yang besar Dan Di tahun 2010 Saya kena musibah Hantar itu Kebakaran Ya Biasa Masalahnya Harus pendek Listrik Ya Kena Bahan bakar Langsung Kemakar habis Tahun 2010 Terus Saya berhenti lagi Seperti biasa Jatuh bangun Jatuh bangun Tahun 2011 Saya langsung Tekad Bulat Manuver Di Kaki-kaki mobil Tapi sebelum terjun Ke kaki-kaki mobil Saya juga Sudah belajar Di waktu Saya buka AC mobil Dan Posting Ya Untuk Benar Sobreger Perot Perot Bojuin Itu kan Bagian Kaki-kaki mobil Alhamdulillah Di waktu Itu Dipercaya Banyak pelanggan Saya manfaatkan Memang Saya buka Sepesialis Kaki-kaki mobil Di tahun 2011 Masih panjang Perjalanan Terus Tahun 2014 Baru Saya buka cabang Cabang Rokakma Di kampung Halaman saya Pari Keniri Terkenanya Kampung Inggris Kalau Ngaku dari Pari Bimung Tapi Kampung Inggris Pada Tahun Jadi Setelah itu Saya buka Cabang Oke Dan Alhamdulillah Setelah Buka Di Pari Saya buka Di Jogja Setelah Jogja Saya Semarang Dari Semarang Saya Suluh Jadi Setahun Kadang Bisa Sampai Tiga Cabang Kita buka Jogja Tiga Cabang Satu Tahun Alhamdulillah Sampai Bulan April Tahun 2020 Sudah Buka Yang Kedua Belas Di Tasik Malaya 2020 2020 Juga Tiga Japan Tahun 2020 Ini Buka Di Jember Pro Kerto Sama Tasik Malaya Kalau Mendengar Nama Jantra Kaki-kaki Ada Artinya Jantra Itu Pilih Kenapa Memilih Nama Jantra Kan Bisa Yang Lain Ada Krizi Kaki-kaki Itu Artinya Bagus Pak Pasti Ini Lama Anak Ya Saya Waktu Jantra Itu Kalau Saya Lihat Di Apa Di Internet Artinya Lambang Kemakmuran Jadi Saya Tertarik Dengan Nama Jantra Ini Yang Jarang Sekali Seperti Janto Atau Atau Sabta Banyak Ini Jantra Jarang Sekali Saya Pakai Apalagi Jantra Ini Artinya Lambang Kemakmuran Siapa Tahu Ini Kalau Saya Pakai Saya Pakai Nama Ini Siapa Tahu Bengkel Saya Itu Memberi Kemakmuran Alhamdulillah Iya Buat Tanya Orang Alhamdulillah Terwujud Alhamdulillah Jantra Kaki-kaki Ini Sudah Mencapai 300 Karyawan 300 Karyawan Sampai Tahun 2020 Awalnya Berapa Karya Awal Awal Awalnya 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 Mana Yang Bengkel AC Mobil Atau Kaki-kaki Mobil Yang Asi Mobil Itu Tiga Tiga Sama Saya Kemudian Pas 2011 Yang Kaki-kaki Itu Tujuh Tujuh Terlibat Langsung Terjur Kemudian Tadi Padana Menyampaikan Bahwa Ada 300 Karyawan Mekanik Mekanik Dan Tanya Itu Ada Mekanik Perempuannya Kebetulan Di Bagian Produksi Jadi Yang Khusus Perempuan Ini Jadi Agak Susah Ngerekut Perempuan Kenapa Sampai Sampai Tiga Saya Pengen Di Setiap Cabang Itu Karyawan Perempuan Untuk Kelas Model Bagian Produksi Atau Bagian Depan Mekanik Setiap Cabang Harus Punya Dua Tiga Tapi Susah Untuk Perempuannya Itu Juga Di SMK SMK Tapi Ini Pak Ini Kan Banyak Yang Diskriminasi Gender Harusnya Membirkan Cowok Cowok Gini 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 Kalau Menurut Pak Jorong Gimana Opini Tersebut Sudah Ketinggalan Jaman Tetap Perempuan Sekarang Mempunyai Hal Sama Ter Inspirasi Dengan Kartini Luar Biasa Saya Ter Inspirasi Dengan Sri Gandhi Jadi Sudah Tidak Jamannya Lagi Untuk Menimerasi Kawan Perempuan Sekarang Lebih Lebih Apa Ya Kreatif Saya Melihat Karyawan Jandra Kaki Yang Perempuan Yang Produksi Juga Orangnya Raji Juga Bekerja Keras Juga Komunikatif Kreat Dan Bisa Menyesuaikan Menyesuaikan Tapi Waktu Perempuan Itu Ada Kualifikasi Khusus Untuk Mekanik Perempuan Atau Sama Dengan Mekanik Laki-laki Cara Tesnya Dan Lain-lain Itu Apa Sama Atau Ada Perbedaan Ada Perbedaan Sedikit Tipis Di Perbedaannya Mungkin Dalam Bagiannya Berat Berat Kita Toleransi Misalnya Contoh Bungkar Bungkar Ude Perempuan Masih Bisa Karena Pake Impact Kalau Bungkarnya CVJoin Atau Astroda Itu Perempuan Bisa Harus Lagi Karena Memerlukan Tenaga Luar Biasa Karena Biasa Ada Ada Beda Kemudian Untuk Perekrutan Perekrutan Itu Ada Kerjasama Dengan Pihak BLK Atau Pihak Yang lainnya Ada Saat ini Kita Kerjasama Dengan BLK Prokerto BLK Solo BLK Kediri Terus Untuk SMK SMK Malang Terus SMK Pari Sama Kediri Jogja 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 Jakarta Jakarta, Parikh, Jogja, Semarang, Solo, Sidoarjo, Malak, Cirepot, Bali, Denpasar, Jember, Prokertof, Tasik Malaya. Asik Malaya dan Brokeran. Ini saya lumayan ditekan juga nih Pak, interview sama Pak Jono wawancara ini. Bisa aja sih. Ini nanti sarang-sarang omong, sarang kata dikit, kontraknya dipendekin. Udah ya Pak, enggak, karena saya ditekan-ditekan Kristi ada kenaikan gaji soalnya. Amin, amin, amin. Oke, kalau puskes, sukses, main. Amin, amin, tonton, bantu Kristi, bantu Kristi. Nah, ini Pak, saya juga mau tanya, sudah 12 cabang, ada enggak rencana kedepannya pengen nambah lagi? Atau mungkin, udahlah, dua bulan siapang aja, cukup. Ya, saya udah main bengkel kan udah 22 tahun ya. 22 tahun ya. Ya, mulai dari 1998, saya jadi motil, ikut salah satu bengkel di Jakarta Selatan. Itu saya mulai merintik sendiri dari tahun 2000 sampai sekarang. Ya, sebenarnya sih, apa ya, dibilang, udah capek sih, capek ya. Tapi, dengan perkembangan sekarang ini, apalagi pertumbuhan semua cabang-cabang juga bagus, meskipun ada dampak pandemi ya. Dan banyak juga, banyak masukan-masukan, khususnya untuk daerah Bekasi, terus Bogor, Tangerang, terus Depok. Itu tanya, kasih pelanggan-pelanggan melalui sosmed atau VA, tanya buka di empat kota tersebut ya. Mungkin insya Allah sih, tahun 2021 lah, kita buka di empat kota itu. Khususnya di Kode Tabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Iya, ini selanjutnya sih Pak, semoga segera kerelasi, kerelasi, kerelasi juga. Hmm, berlibet nih, baru pertama langsung sama orang yang hebat sekali nih, ada dedekan sekaligus libet-belibetnya ada di mana. Iya, biasa aja, gak usah lupi. Semoga segera terwujud, berarti juga banyak yang dapat masukkan di sosmed, ini kan kemarin kesebarang sosmed. Ayo deh, buka di Jabodita Balik, masa Jakarta cuma satu, di Jakarta kan kalau pun kita harus ke mana, kalau di full kita dialihin ke hari yang lain, belum tentu kita bisa, kayak gitu macem-macem kayak gitu. Iya. Nih Pak, selama perjalanan ber-otomotif lah ya, industri otomotif ini dari tahun 1998 sampai 2020, tadi sudah diceritakan, awal bukan tahun 2000-an ya, 2000, sampai akhirnya ada jatuh bangun, kebakaran, dan lain sebagainya. Ada gak sih, Pak, momen yang paling berkesan bagi Pak Jawa ini? Yang paling berkesan ini disitu tahun 2020. 2020? Iya, karena ini buat saya, tantangan ya, ini tahun 2020 ini bener-bener tantangan, karena di masa-masa pandemi ini, kemarin buka di tiga kota. Di Jember, prokretol, prasional ya. Itu pun juga, di luar dugaan saya ya, masa-masa itu kan masih di bulan Maret itu masih belum rame, pasti ya COVID ya, awal-awal Maret ya. Tapi ada isu sih di Selandar, tapi kami sudah terlanjur, itu sudah prepare untuk Jember juga sudah buka, prokretol juga sudah hampir buka. Sudah buka waktu itu, terus Tasik Malaya juga sudah ingat. Jadi mau gak mau di masa pandemi itu ke pukul sih. Jadi, saya ingat betul waktu itu ekonomi don langsung ya, jalanan sepi banget, banyak toko-toko juga banyak tutup ya, apalagi di Tasik Malaya. Itu yang lewat itu, itu jarang sekali itu yang lewat. Dengan waktunya berjalan ya kan, kita juga sabar menunggu kembali normalnya ya kan. Tapi, gak dateng-dateng kembali normalnya gitu loh. Itu sampai Lebaran, sampai itu Mitri. Tapi saya yakin, saya yakin betul, habis Lebaran di waktu itu saya berpikir bahwa, Wah ini, saya yakin bahwa habis Lebaran ini akan bangkit. Karena, saya melihat dari bulan Maret sampai Lebaran itu, pertumbuhan itu ada gitu loh. Jadi, ada kenaikan tipis-tipis nih. Tapi kalau dibandingkan tahun malu, jauh gitu. Tapi kalau dibandingkan pilihan sebelumnya, ada kenaikan tipis-tipis. Dan, istim saya, wah ini piling nih ya, pilingnya. Wah ini, kayaknya habis Lebaran. Masih ada harapan ya? Iya, betul. Alhamdulillah, bener kata saya. Jadi, pas habis Lebaran, ada peningkatan yang disini. Alhamdulillah. Tapi itu sumpah diberlakukan WFH atau enggak, Pak? WFH itu malah di bulan Maret saya. Di bulan Maret? Iya. PSBB Jakarta itu April, tanggal 10. Jadi, sebelum ada PSBB. Iya. Sudah. Langsung memperlakukan WFH. Sudah. Itu sistemnya gimana, Pak? Itu gantian giliran. Siap gitu ya, Pak? Iya. Jadi, hari ini libur setiap orang. Besok kerja setiap orang. Jadi, libur giliran. Tapi khususnya, khususnya yang bagian manajemen atau tim BND itu kerja di rumah. Kerja di rumah. Itu selama berapa lama pendulasinya? Lebaran? Sampai-sampai Lebaran. Maret ya? Ya. Kebaran Juni. Ini apa? Maret? Perilmai. Dua bulanan. Ya, betul. Dua bulanan. Ya. Pak Jono ini kan udah lama banget berkecimpung di dunia otomotif. Ada nggak sih, Pak, perbedaannya dari yang dulu hingga di era sekarang? Bagaimana pandangannya Pak Jono, pendapatnya Pak Jono, industri otomotif di era sekarang ini? Ya, jelas beda ya. Gampang sekarang ya. Karena di dunia otomotif perbengkelan sekarang itu dipermudah. Bener. Dibanding dengan 20 tahun yang lalu, ini dipermudah sekarang. Dulu tahun 20 tahun yang lalu, saya buka aja, ya berat juga gitu. Jadi pemasarannya, terus dengan sekarang ini kejadian teknologi ya kan, bisa jadi marketing lewat digital kan. Mudah tuh dibanding dengan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu kan, ya harus berharap orang datang. Ya. Berharap bener-bener orang datang dengan tahu sendiri gitu. Tapi kalau sekarang kan enak, sudah pakai marketing digital gitu. Ya jelas lebih mudah sekarang sih. Jantra Kaki Kaki ini kan alhamdulillah sekarang sudah dikenal masyarakat luas nih Pak. Ya. Tapi, Pak Jono ini sebagai founder dan jantra CEO Jantra Group, selain Jantra Kaki Kaki ini ada apa aja Pak? Jantra, di luar Jantra Kaki Kaki ya, kebetulan tahun 2014 Jantra Kaki Kaki. Sampai jumpa ajaर.